Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di pelajaran komputer dan jaringan besar Nah sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa, persilahkan Amin Oke, seperti biasa kalian absen Scan barcode yang akan muncul berikut Lalu isi sesuai dengan yang harus diisi ya Kalau kalian 10mm 1, 10mm 1 Kalian ya isi sih kelas di 10mm 1 Kalau 10mm 2 ya pilih sesuai dengan kelasnya Walaupun kelas 10TKJ Silahkan Melanjutkan video materi sebelumnya Kita akan membahas mengenai Rancangan sebuah Infrastruktur jaringan lokal Atau LAN Lokal area network Bapak menggunakan tools disini bisa kalian lihat di layar sebelah ya Yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer Apa itu aplikasi ini? Bapak mungkin sudah pernah menjelaskan ya Ini adalah aplikasi untuk kita belajar Yang bisa digunakan untuk membuat sebuah simulasi jaringan komputer Secara virtual ya Kita bahas sedikit mengenai jaringan lokal itu sendiri ya Jaringan lokal itu berarti adalah jaringan pribadi Yang tidak terhubung secara langsung ke jaringan luar Jadi lokal itu ya Dari istilah kata lokal Berarti dia hanya di ruangan atau di area itu saja Cakupannya pun tidak terlalu luas Jadi dia bersifat lokal Terus Jaringan lokal itu Bisa diakses dari luar cuma dengan metode tertentu Pada hakikatnya Jika kita hanya membangun sebuah jaringan lokal sederhana Pihak luar itu tidak dapat mengakses ke dalam jaringan lokal Nah Kita langsung saja Dilihat di layar sebelah ya Kita bisa menempatkan beberapa komputer disini Beberapa komputer Kita lihat disini Bapak sudah menempatkan 6 buah komputer ya Terus disini Bapak mau berikan sebuah area Misalnya Misalnya Plan Pause 1, 2, 3. Lalu, Bapak mau tambahkan 2 buah laptop dan 1 buah printer. Nah, di sini ya. Ini, lihat area yang ungu. Kita kasih nama dulu di sini, misalnya, Ruang Rapat. Ini yang ungu ini adalah Ruang Rapat. Lalu, kita buat lagi 1 area di sebelahnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, ada apa lagi? Kita merancang jaringan menggunakan kabel dulu ya. Kita tidak menggunakan wireless dulu di sini. Bapak tambahin 1 PC server, ini yang kotak ini. Ini untuk menyimpan data ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komputer dan 1 server di Ruang apa nih? Kita misalnya, Ruang Kerja. Oke, kalau ada noise sedikit, mohon dimaklumi ya. Nah, sudah ada 2 ruangan. Ini berarti rancangan untuk 2 ruangan. Pertama, ada Ruangan Kerja, yaitu memiliki 7 buah unit komputer klien. Dan, dengan 1 server storage ya, server penyimpanan. Dan, Ruang Rapat dengan 3 buah komputer, 2 buah laptop dan 1 unit printer. Oke, selanjutnya di tengah-tengah sini, Bapak mau tambahkan sebuah switch. Oke, kenapa? Harus menggunakan switch. Gini. Misalkan, Ini contoh ya. Contoh 2 komputer nih, yang di tengah-tengah nih, Bapak kasih tunjuk. Kalau kalian lihat, ini adalah gambaran dari sebuah CPU ya. Lihat di kursor ya. Ini adalah gambaran simulasi dari sebuah unit CPU atau komputer ya. Terus, setiap komputer itu biasanya hanya memiliki 1, 2, port. Nah, ini ya. 1 buah port yang kayak gini, mungkin kalian pernah lihat di depan ataupun di belakang. Namanya ini LAN Interface. Interface untuk konektor jaringan LAN. Biasanya cuma ada satu. Kalau banyak itu biasanya sebuah CPU server. Oke. Setiap 2 buah PC ini, Bapak sambungkan. Ini kabel ya. Ini lambang untuk kabel. Yang putus-putus ini, ini kabel dengan tipe cross. Yang lurus ini kabel dengan tipe stripe. Yang cross itu biasanya digunakan untuk koneksi antar switch atau antar router. Ya, antar router. Router itu yang mana? Router itu yang ini nih. Yang bulat ini nih. Tapi aslinya dia kotak. Cuma lambangnya bulat. Ini ya. Ini tampilan untuk router. Oke, lanjut. Di sini Bapak lapus dulu. Di sini Bapak sambungkan kabel jaringan antar 2 PC. Ya. Oke, Bapak ulang. Nah, ini yang kuning ini ya. Lihat di layar ya. Yang kuning ini ini menambang, melambangkan lubang atau port ya. Port jaringan yang available atau yang tersedia. Oke. Di sini Bapak colok ke komputer PC 10 ini ke disambung ke PC 11. Nih. Ini available cuma satu ya. Oke. Ketika Bapak mau colok lagi di sini dia nggak bakal muncul yang kuning-kuning tadi ya. Itu port LAN-nya nggak ada yang muncul. Kenapa? Karena sudah habis. Sudah dicolok oleh kabel yang ini. Oke. Ketika kita mau menghubungkan satu buah komputer lagi di mana komputer yang ini yang baru masih tersedia portnya kita nggak bisa menghubungkan kemanapun. Kesini nggak ada. kesini pun nggak ada. Jadi dibutuhkanlah sebuah switch. Kalau menggunakan switch ini kalian lihat ketika komputer ini dihubungkan ke switch nah ini ada banyak portnya. Ada 24 port atau interface interface LAN gitu ya. Ini nyolok ke sini ini nyolok ke sini ya yang ini pun bisa nyolok ke sini mereka bisa saling terhubung sekarang. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Bapak hapus dulu kita lanjut ke rancangan kita. antar dua komputer ini sorry antar dua ruangan ini mau kita hubungkan. Oke. Pertama komputer ini kita colok-colokin aja sambung-sambungin. paham ya. Oke. Apakah sampai sini semua komputer sudah bisa saling berkomunikasi? Belum. Kenapa? Karena belum kita berikan alamat. Belum kita berikan IP address. nah terus di setiap IP address itu biasanya memiliki sebuah network ID identitas network ya disini misalnya Bapak ketik disini nih 192.168.1.0 192.168.1 ketiga angka tersebut adalah sebuah identitas network ya sebuah identitas network identitas individu komputernya itu adalah satu subnet Bapak Bapak nyebut chat subnet ya di belakang tiga angka tersebut yaitu 0 ini dan itu tidak boleh sama si angka 0 ini misalnya komputer ini belakangnya ini ya yang Bapak tunjuk pakai kursor ya belakangnya menggunakan 1 berarti IP 192.168.1.1 disini terus PC1 yang ini itu belakangnya tidak boleh menggunakan angka 1 tetapi tiga subnet di sebelum angka 1 tersebut itu harus sama berarti contoh misalnya di PC1 Bapak menggunakan 192.168.1 ya 19 192.168.1.2 misalnya nah itu baru bisa digunakan tetapi kalau PC0 sudah menggunakan titik 1 belakangnya PC1 mau menggunakan titik 1 lagi di belakang itu tidak bisa nanti jadinya inter jadi harus beda tetapi network ID-nya harus sama identitas atau ID individu komputernya itu harus beda gitu ya oke mudah-mudahan bisa dipahami terus supaya bisa saling terhubung semua network ini mereka harus menggunakan network yang sama tiga subnet yang tadi 192.168.1 itu harus sama semua supaya saling terhubung oke kita langsung aja setting ya misalnya PC0 nih yang PC0 nih masuk ke desktop ya masuk ke IP configuration nih ada IP address nih ya IP address kita masukin 192.168.1 ya titik 1 misalnya subnet mask biarin aja di klik aja nanti dia otomatis keluar oke PC1 nih PC0 tadi ya yang kita setting sekarang PC1 192.168.1 nah ini harus sama ketiga angka tersebut oke bapak tarik dulu ke kiri ya titik 2 yang kita isi jangan kita isi satu lagi nanti dia bentrok ya kita isi jadi 2 subnet mask nya nih yang kedua di klik aja nanti dia otomatis terus PC2 nya ini kita masuk desktop IP sama 192.168.1 titik berapa misalnya tadi 2 sekarang 3 ya oke kat bapak ngambil keyboard dulu ya sekarang PC-PC yang lainnya juga mau bapak memberikan IP address ya 192.168.1 titik 4 disini mau bapak kasih 192.168.1 1.5 192.168.1 titik 6 192.168.1 titik 7 ngurut aja gak apa-apa sebenarnya asal networknya itu sama gitu ya 192.168.1 168.1 tadi berapa terakhir 78 ya 8 oke sekarang setiap oke oke bentar nah sekarang bisa kalian lihat disini ada gambar pesan ya disini maksudnya kita bisa mengirim mengetes ya mengetes koneksi apakah sudah bisa terhubung atau belum oke sekarang kita bisa mengirim dari PC 0 ke PC 2 nah lihat di pojok kanan bawah sini ya ini yang ada kursornya dia udah sukses oke sekarang bapak mau setting yang sebelah dulu nih ya komput yang di ruang rapat ya yang di ruang rapat disini bapak mau kasih IP 192.168 ini bapak bedain nih misalnya 2.1 ya disini 2.1 nih yang ini nih PC 3 nih ya sekarang bapak coba nih kirim email nih ke PC 3 lihat jadinya pilot ya begitu pun sebalik yang dari PC 3 ke PC manapun yang di sebelah kiri akan pilot ke PC server pun pilot ya lihat di report kanan bawah ini ya tapi kalau misalnya dari PC 0 ke server misalnya dia bakal sukses berarti sudah terkirim gitu ya nah coba kita benerin nih IP nya kita ganti jadi 1 tapi ingat nih jangan pakai titik 1 lagi belakangnya kenapa? karena harus beda tadi 8 berarti kita bisa pakai 9 nah sekarang kita coba nih dari PC 3 ya PC 3 ke server nah sukses walaupun ini berbeda ruangan ya katakanlah ruang rapat ada di lantai 5 gitu ya ruang kerja ada di lantai 2 tetapi kalau misalnya dia menggunakan 1 network yang sama mereka bakal saling terhubung gitu oke misalnya disini bapak disini bapak menggunakan networknya 2 192 168 2 ya terus si printer nih printer yang pojok kanan bawah disini bapak masukin ip addressnya 192 168 titik 2 sama ya titik 10 misalnya oke kita ulang lagi lihat reportnya yang kanan bawah ya dari PC 3 ke PC 6 dia bakal file karena networknya beda ya dari PC 3 ke PC 7 juga file tapi ketika PC 3 dan printer yang networknya sama kita coba kirim email dia akan sukses walaupun terhubung di satu jalur kabel yang sama gitu ini adalah contoh bagaimana kita merancang sebuah jaringan lokal gitu ya kalau misalnya di satu ruangan itu mau kamu jadiin dua network itu pun bisa walaupun terhubung ke satu switch yang sama gitu oke mudah-mudahan bisa dipahami kalau ada yang dibingungkan tanya aja gak apa-apa kalau bapak sempat jawab akan bapak jawab di rumah aja jangan kemana-mana jaga terus kesehatan jaga terus kebersihan ya jangan nongkrong-nongkrong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax